Usai disemayamkan di rumah duka jenazah budayawan Betawi, Rituan Saidi pada minggu sore dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional mulai dari Manparek Rafsan Diaga Uno, mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, hingga mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, turut mengantarkan jenazah Rituan Saidi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman budayawan Betawi, Rituan Saidi, di tempat pemakaman umum TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah keluarga bahkan terlihat tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad almarhum dimakamkan. Tak hanya keluarga dan kerabat, sejumlah tokoh nasional mulai dari Manparek Rafsan Diaga Uno, mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, hingga mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, turut mengantarkan jasad almarhum Rituan Saidi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selain dikenal sebagai budayawan Betawi, Manparek Rafsan Diaga Uno juga mengenang sosok Rituan Saidi sebagai tokoh yang baik serta humoris. Betawi, Manparek Rafsan Diaga Uno juga mengenang sosok Rituan Saidi, sekaligus kalau mau tanya tentang Jakarta ini, salah satu referensinya seperti ensiklopedia berjalan. Ini tokoh yang banyak membawa orang-orang prestasi dari sini, di selestarian budaya khususnya, budaya betawi juga mungkin Indonesia. Jadi, kita sangat kehilangan. Rituan Saidi menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 80 tahun di RSPI Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu pagi setelah sempat menjalani perawatan sejak Jumat kemarin akibat pendarahan di batang otak. Selain dikenal sebagai seorang budayawan Betawi, Almarhum Ridwan Saidi yang lahir di Jakarta 2 Juli 1942 silam, juga merupakan mantan anggota DPR melalui Partai Persatuan Pembangunan P3 pada tahun 1977 hingga 1987. Almarhum Ridwan Saidi juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam HMI pada tahun 1974 hingga 1976 serta penulis buku, terutama bertema sejarah dan budaya ibu kota. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati semask